Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat petani semua petani tomat khususnya oke di video pagi ini ini aku lagi ngelap atau kocor tanaman tomat yang agak kurang sehat tanamannya, tapi alhamdulillah potensi perpohon masih bisa keluar setengah kilo ke atas ada yang setengah kilo, ada yang sampai dua kilo juga ini beda-beda, jadi yang jenis corona ini lebih gampang perawatannya daripada yang sebelah sana jenis servo agak sulit perawatannya karena mungkin disini sudah banyak hama dan cuacanya agak kurang jelas kadang hujan, kadang panas dan ini sudah petikan ke lima, tapi ya tetap alhamdulillah lah masih bisa dipetik lagi walaupun buahnya kecil-kecil nah ini dia lahannya ini luas lahan 175 75 ru baru petik sekitar 1,1 ton masih sangat sedikit ya seharusnya potensi hasil kalau luas lahan 175 itu bisa 10 ton lebih cuma ini karena tanamannya kurang begitu bagus jadi kayaknya ini sampai finish cuma bisa keluar 2-3 ton saja ini dulu penyebabnya layu fusarium dan layu bakteri dan telat penanganannya jadi pohonnya banyak yang mati dan daunnya juga banyak yang keresek ini ini yang jenis servo ini kalau yang sebelah kiri jenis corona tapi alhamdulillah ini masih dapat harga istimewa termasuknya karena harga 10 ribu itu walaupun panenan kurang maksimal insyaallah masih bisa untung ya ini luas lahan alhamdulillah masih dikasih untung walaupun tidak banyak-banyak banget ini petiknya 2 hari sekali ya tulur-tulur tani ini yang jenis corona ini sudah tidak pernah diobat juga tidak pernah dikocor cuma dibantu lep saja oke tulur-tulur tani mungkin videonya cukup sampai disini dulu ya jadi tetap semangat buat para petani tomat semoga panen kalian juga hasilnya maksimal jangan sampai telat penanganan kayak gini ya ini semua serba telat ini dari obat kocor tadinya pohonnya banyak yang mati oke see you next video